Jadi kalau kita doakan yang lagi peran supaya damai masa gak boleh? Ya bukan gak boleh Pak Anta, menurut firman Tuhan gak bisa. Bukan gak boleh, boleh aja tapi gak bisa. Ya kita bertemu lagi dalam program Podcast Akap Anta Kirana. Asabwas. Dari Keblinger. Jadi Kebener. Oke, jadi hari ini ada sebuah topik yang sebenarnya saya juga pelaku sih. Oh gitu. Artinya gini, kalau orang Kristen kan kita perlu berdoa ya. Pasti dong. Perlu berdoa, berdoa dan sekarang kan masih kita doakan supaya BBM turun. Ada yang berdoa juga supaya Covid turun tajam dan bahkan menghilang. Ada yang berdoa supaya peran Rusia-Ukraina segera berakhir. Kemudian ya banyak lah. Apa yang terjadi di dunia ini masalah-masalah persoalannya kan pelik ya. Lalu orang Kristen itu kan memang kita berdoa. Kita berdoa supaya semua yang kita anggap itu tidak baik menjadi baik. Bahkan saya pun termasuk pelakunya. Doakan supaya aman, supaya damai. Tapi saya bingung ketika baca Matius 24. Matius 24 itu disitu ada perekubnya itu kotbah tentang akhir jaman. Nah kemudian di ayat yang ketiga itu mulai ada permulaan penderitaan. Lalu kemudian di ayat ketiga ditanya oleh murid-muridnya. Katakanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Nah ternyata disitu ada tanda-tandanya tuh. Air jaman itu, ayat keempat akan ada banyak penyesatan. Lalu ada orang pakai-pakai nama Yesus sebagai Mesias. Ayat ke enam, ini ayat ke enam ini makanya saya berpikir. Sebenarnya kita doanya benar atau enggak sih ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Berarti itu tanda akan terjadi. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Kalau harus terjadi, terus saya berdoa supaya jangan terjadi gimana ya? Ya udah pasti dong keliru. Jadi kalau kita doakan yang lagi perang supaya damai masa enggak boleh? Ya bukan enggak boleh patah. Menurut firman Tuhan enggak bisa. Bukan enggak boleh, boleh aja tapi enggak bisa. Jadi kita boleh berdoa supaya mereka damai? Iya, tapi enggak akan dijawab Tuhan untuk damai. Atau Tuhan punya rencana sendiri? Ya iya sesuai dengan firman ya kan? Karena kalau Tuhan udah bilang sampai udah ada deru perang, bahkan perang bangsa bangkit lawan bangsa, terus kita doakan supaya enggak ada yang bangkit lawan-lawan, enggak mungkin. Ya ketujuh lah gitu. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Jelas. Akan ada kelaparan, gempa bumi. Iya. Banyak ya tantangannya. Banyak, banyak. Jadi sebenarnya kalau pun ini terjadi, doa kita itu perlu mengarah kepada doa yang bagaimana tuh. Nah itu, makanya Pak Anta, ini tadi Pak Anta bagus sih. Teman-teman coba lihat ya, Matius fasal 24 ya. Kita lihat dulu di ayat 4 tadi. Pembukaannya kan begini. Ini kan sebenarnya pertanyaan dari murid-murid, ya kan? Katakanlah kepada kami di ayat 3 itu, bila manakah atau kapan akan terjadi apakah tanda kedatanganmu? Kedatangan Yesus yang kedua. Tandanya apa? Baru yang tadi Pak Anta sampaikan, yang hal kita bilang. Tapi yang menarik, bridgingnya dari Yesus yang empat. Yesus bilang gini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ternyata dalam doa-doa kita pun seringkali kita disesatkan. Termasuk yang tadi Pak Anta. Makanya jangan sampai salah berdoa atau sesat berdoa. Sesat berdoa atau salah berdoa adalah ketika kita berdoa, yang Yesus sudah bilang akan terjadi. Lalu kita mau tunda atau mau tahan-tahan. Gak mungkin Pak Anta. Gitu. Yesus sudah ngomong, akan terjadi perang. Lalu kita bilang, jangan perang. Gak match. Nah kalau gak match berarti kan itu untuk apa? Yesus pernah bilang kan, hati-hati kamu salah berdoa, karena berdoamu untuk memuaskan nafsu. Nafsumu. Jangan-jangan nafsu kita termasuk kedamaian. Itu bukan rencana Tuhan, tapi nafsu manusia. Itu. Yesus pernah bilang, aku datang bukan hanya membawa damai, ada damai. Damai dengan siapa? Kita manusia dengan Tuhan. Diperdamaikan. Tapi antara sesama ada pedang. Dikatakan kan firman Tuhan lain bahwa nanti satu waktu kamu akan meninggalkan ayah ibumu. Saudara akan perang. Kenapa? Karena satu percaya Yesus, satu enggak. Akan dibenci. Oke. Nah jangan kita berdoa hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Oke. Meskipun konteksnya kedamaian. Begitu. Ditambah lagi kan, di luar sana kan dikatakan bahwa berdoalah untuk kota, di mana engkau dibuang. Berarti kan boleh berdoa kita berkota. Nah itu kan dikatakan berdoalah untuk kesejahteraan. Kesejahteraan. Iya kan? Nah pertanyaannya itu konteks untuk siapa? Untuk orang Israel atau untuk kita? Nah itu kan konteks waktu orang Israel dibuang. Ketika mereka sedang dibuang, maka Tuhan bilang, kamu daripada bikin kesedihan nasibmu, penderitaanmu, kamu doain juga. Oke. Supaya ketika pemimpinmu sejahtera, mereka mengenal Tuhan. Karena damai sejahtera kan dari Tuhan. Mengenal Tuhan, maka engkau akan mengalami pemulihan. Itu. Berarti untuk konteks itu aja. Jelas. Oke. Tapi tetap dong, kalau kita berdoa buat kota bangsa, boleh dong? Ya boleh. Boleh. Tapi kan eksesnya atau actionnya dari kita adalah ketika kita jadi berkat. Apa artinya doa kita tanpa aksi dari kita? Begitu. Makanya disini saya juga tertarik nih. Ada tulisannya juga, ayat ke-6 itu, walaupun ada kabar perang atau ada mendengar deru perang, berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Ya berarti kan kita perlu berdoa supaya di tengah peperangan ini kita tetap percaya Fem ya, gak gelisah. Ya benar. Karena penyertaan Tuhan itu akan terus berlangsung meskipun keadaan tidak nyaman. Jangan berdoa lah ada pepatah atau ada kata-kata bijak dari saya. Jangan berdoa untuk kenyamanan. Berdoa lah agar kehendak Tuhan itu dinyatakan bagi kamu. Terman. Sekalipun gak nyaman. Gak apa. Berarti paling tidak gini ya, ya mungkin kita gak berkata bahwa orang-orang Kristen salah berdoa. Ya. Hanya saja kita berdoanya gini, tidak semua yang kita doakan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Benar. Ya, maka kalau memang perang itu adalah bagian dari pengenapan rencana Tuhan. Benar. Ya kita mau doa jungkri balik juga akan tetap terjadi itu perang. Gitu kan. Benar. Nah makanya kalau kita belajar di sekolah doa ya, di gereja kita ada sekolah doa, kita belajar bahwa berdoa itu adalah ya menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Persis. Gitu kan. Persis. Makanya seorang yang berdoa harus seorang yang belajar Alkitab. Jadi yang dia doakan sesuai dengan apa yang Alkitab bilang. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya nanti kalau di luar Alkitab, doa kita doa-doa yang kitab yang lain. Benar bahaya itu mantap. Iya kan, nah gitu lah. Oke, oke, oke. Berarti, berarti kalaupun hari ini kita melihat ada gejolak-gejolak dalam politik, ya ini bicara internasional ya. Bahkan mungkin di lokal juga ada tantangan, ada banyak persoalan. Ya kita boleh berdoa. Ya. Berdoa supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah pergolakan ini. Supaya Injil mendapat pintu masuk. Nah itu. Nama Tuhan dipenmuliakan. Gereja ambil bagian dalam menyuarakan kebenaran. Ini jadi kesempatan sebenarnya ya. Bukan hanya sekedar semua didamaikan, pokoknya lah damai, damai. Gak ada masalah, ada persoalan. Itu justru doa yang tidak Alkitab. Iya. Karena kalau kita belajar, Pantai ya. Bapak Ibu, teman-teman. Kapan sih Injil itu baru tersebar? Yerusalem, Yudhya, Samaria. Ketika ada apa? Ketika ada penderitaan, Pantai. Diaspora. Diaspora. Ketika orang-orang rawawi itu menggoncang Yerusalem. Mereka terserak tadi yang diaspora itu kan. Nah jadi seringkali ketidaknyaman kita, kondisi politik, kenaikan harga BBM, justru ini membuat pintu untuk Injil diberitakan. Tendaraan untuk Injil disampaikan. Nah itu harusnya kita disitu. Sensitifnya disitu harusnya. Maka kita berdoa di masa-masa susah seperti sekarang ini, tantangan. Ya sebenarnya bukan sekarang ya, dari zaman dulu juga susah terus kan. Nah iya kan, beberapa kali BBM naik. Iya kan? Loh, kita punya dolar aja, gue ngerasain waktu dolar 2.500. Sekarang sudah hampir 15.000. Waduh. Iya kan? Jadi sebenarnya kita ini udah terbiasa masuk dalam kehidupan susah. Iya. Tapi tetap aja. Ambon. Iya dong. Buktinya gereja perkembangannya kan. Tetap terjalankan. Jemaatnya banyak. Banyak. Gedungnya juga megah-megah gitu kan. Apalagi itu. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar, kita mengerti sekarang bahwa di dalam berdoa, kita perlu memastikan bahwa doa-doa kita, itu selaras atau sepakat dengan apa yang Alkitab katakan. Benar. Karena ketika kita baca Alkitab, memahami Alkitab, mempelajari Alkitab, maka doa-doa kita akan selaras dengan Alkitab. Kalau kita gak pernah baca Alkitab, atau gak pernah belajar Alkitab, hanya demen berdoa doang, bisa ngalur ngidul ya. Bisa ngawur doanya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tetap doakan bangsa kita, doakan kota kita, dan yang terpenting adalah doakan. Di tengah masalah persoalan kesulitan gejolak yang terjadi, disitulah kesempatan untuk Injil diberitakan. Anana Tuhan, maju terus, bawa jiwa buat Kristus. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.